Buat aku sosok almarhum itu dia priang, dia orangnya apa adanya Humoris, ya karena aku sih gak begitu, gak terlalu dekat sama beliau Tapi pernah beberapa kali ketemu di event-event acara TV kayak gitu sih Kabar duka datang dari penyanyi dangdus sekaligus eks personil triomacan Caca Shirley Tepatnya pada hari Senin kemarin, Caca menjadi korban kecelakaan beruntun di Jalan Tol Semarang Solo KM 428 Kabupaten Semarang Nahas, sempat dirawat di RS Ude Ungaran, penyanyi bernama asli Yuseli Agus TV itu Tak tertolong hingga mengembuskan nafas terair pada selasa kemarin Produser triomacan Agi Sugianto menyampaikan ucapan bela sungkawannya Atas kepergian Caca yang telah ia kenal selama 12 tahun Bagi Agi, sosok almarhumah sudah dianggap sebagai keluarga sendiri Dan tentunya sangat kehilangan penyanyi yang memiliki karakter yang khas Serta sifat yang baik kepada label proaktif dan keluarga besar triomacan Saya kan kaget kan, selama saya kontak anak-anak triomacan yang personil baru yang sekarang ini Ternyata kan dia lain posisi lagi di Jakarta Baru gak lama kemudian saya dapat kabar ternyata kecelakaan Caca Shirley Caca Shirley adalah personil triomacan yang generasi kedua Yang habis kontraknya Desember kemarin 2019 Terus siang, tadi siang saya dapat kabar tentang meninggalnya Caca Shirley Ya saya secara pribadi maupun mewakili manajemen proaktif yang pernah menaungi Almarhum selama berdua belas tahun Mereka di Jola Sukawa Dan kita sangat kehilangan penyanyi dandut yang punya warna Ini malu dia pernah mewarnai jagad musik dandut di Geromacan Pertama Caca ini 12 tahun yang lalu ke Jakarta Ketemu diantar sama ibunya Ketemu saya untuk mengisi posisi personil triomacan yang generasi kedua Ketemu saya untuk ada Liak dan Iva Caca dateng ketemu saya Kemudian disitulah proses mulai proses kita ini sama-sama teruskan seperti keluarga Jadi itu sudah hampir tiga kali kepanjangan kotak kan gitu ya Ketika manajemen memutuskan untuk meregenerasi Itu juga sebenarnya atas kesadaran kedua belah pihak Caca secara pribadi menemukan saya di kantor Pangutan sambil nangis gitu Karena dia kan sudah saya anggap keluarga Sudah saya anggap sebagai bagian dari keluarga besar Praktif, musuh praktif Jadi dia sendiri juga merasa berat meninggalkan grup yang pernah mengusahkan Desember kontrak habis Mulai manajemen, mulai merekut personil barunya Kemudian Caca mulai solo karir Setelah hubungan kami baik-baik saja Kita sering kontak-kontak ada juga Bila anak-anak mulai naik Kita sering dikelangan Marumatum Yang menurut saya adalah Penyanyi dengan Karakternya khas Dia punya keperibadian yang unik Dia spontan Anaknya spontan Tapi sebenarnya kalau Dilihat dari sehariannya sebenarnya berdiam Dan pasti ketika dia Menjadi sosok yang lain Yang tentu faktor Saya sudah menyampaikan Udah keperibadian Terus kemungkinan dari kantor juga sudah Menyirim karangan bunga Dan kebetulan Nanti makam nanti situ aja ya Bisa menurut makanya di tanggal Bisa Secara terpisah Lila Dista yang juga merupakan Ekstrio Macan mengungkapkan ucapan Bela Sungkawa Atas kepergian Caca Ia kaget Sekaligus tamenya Kasabatnya harus meregang nyawa Karena kecelakaan beruntun di Semarang Bagi Lila Sosok alamah rumah yang priang Humoris dan apa adanya Dirinya juga menyampaikan Semoga keluarga yang ditinggalkan Diberikan ketabahan dan kesabaran Yang jelas Lila pribadi Terut berduka Terut berbila Sungkawa Atas meninggalnya sahabat kita Almarhum Caca Serli Semoga almarhum Diterima Kusul Khotima dan keluarga yang ditinggalkan Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran Buat aku Sosok alamah rumah itu Dia priang Dia orangnya Apa adanya Humoris Ya karena aku sih Nggak begitu Nggak terlalu dekat sama beliau Tapi Pernah beberapa kali ketemu Di event-event Acara TV Kayak gitu sih Aku agak shock gitu Aku nggak Nggak nyangka aja Gitu Karena kan Dia itu Orang yang apa ya Kalau menurut aku tuh Kalau nggak suka Nggak suka Suka-suka gitu Dia kayak orangnya tuh yang Terbuka gitu Cepas-ceplos gitu loh Nggak nyangka bahwa dia akan pergi secepat ini gitu Aku yang nggak dekat aja Kayak ngerasa kehilangan banget